Intro Hai guys, ketemu lagi di channel NDWinfo Pada masa lalu, orang-orang di belahan dunia sedang sibuk membuat penemuan-penemuan yang berguna bagi generasinya dan generasi masa depan Contohnya penemuan lampu, listrik, mobil, dan penemuan lainnya Tapi ternyata, tak semua penemuan tersebut berakhir seperti yang diinginkan dan dikenal banyak orang Padahal ternyata banyak penemuan yang justru sangat revolusioner yang bahkan melebihi kecanggihan teknologi yang ada sekarang Sayangnya, semua penemuan itu hilang tanpa jejak seolah-olah ada yang sengaja menghilangkan bukti penemuan itu Apa saja penemuan revolusioner itu? Kali ini kita akan bahas Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman Oke kita akan bahas sekarang Let's check it out Teknologi Ogle Carburetor Pada tahun 1970-an, Tom Ogle menemukan teknologi injection seperti yang ada pada motor atau mobil baru sekarang ini Ternyata teknologi ini sudah ditemukan sejak dahulu loh Bahkan, temuan Tom Ogle ini jauh lebih hebat Karena teknologinya bisa membuat kendaraan berjalan sejauh 42 km hanya menggunakan 1 liter bahan bakar saja Ini juga sudah dibuktikan sendiri oleh Tom Ogle Dimana dia menempuh jarak sejauh 322 km dan hanya menggunakan 7,5 liter bahan bakar saja Tapi, temuan hebatnya ini tidak disukai oleh perusahaan minyak karena itu akan memangkas penggunaan minyak di seluruh dunia dan otomatis akan mengurangi pendapatan para perusahaan minyak itu Sehingga Tom Ogle ditawari uang banyak asal dia tidak menciptakan teknologi ini lagi dan tidak menyampaikannya ke seluruh dunia Tapi, Tom menolaknya dan pada 1981 mayat Tom ditemukan dengan bekas peluru di kepala Slot Digital Coding System Romke Jan Benhart Slot pada awal tahun 1990-an telah menciptakan cara pengompresan file digital dengan sangat hebat Ciptaannya ini bisa mengompres file berukuran 10GB menjadi 8GB saja Itu jauh lebih hebat daripada teknologi kompres yang sudah ada sekarang Dan hebatnya lagi hal itu tidak mengurangi kualitasnya Jadi kualitasnya tetap sama tapi ukurannya sangat kecil Tentunya dengan teknologi ini semua orang bisa menyimpan file berukuran sangat besar dan mengompresnya sampai ukuran sangat kecil sehingga bisa menghemat tempat dan juga menghemat memori Tapi, ketika ada investor yang akan mendanai ciptaannya Jan malah terkena serangan jantung dan meninggal Di sekat tempat dia menyimpan program itu pun ikut menghilang dan sampai saat ini sudah banyak yang mencari tapi tidak pernah menemukan rancangan milik Jan itu Mesin Kronovisor Seorang pendeta Fatikan pada tahun 1950 bernama Pellegrino Ernetti menemukan sebuah mesin waktu Mesin waktu itu berbentuk lemari seukuran orang dewasa dan dioperasikan dengan tombol-tombol Tapi, mesin waktu ini berbeda dengan mesin waktu yang kita pikirkan selama ini karena tidak bisa membawa orang pergi ke masa lalu ataupun masa depan Mesin ini hanya bisa meloncat ke masa lalu saja itupun dia hanya bisa menampilkan apa yang ada di masa lalu sehingga seolah-olah seperti kita menonton tayangan yang terjadi di masa lalu Pellegrino Ernetti sempat membuktikan temuannya itu dengan memperlihatkan tayangan ketika Yesus disalib dan juga foto-fotonya yang sangat terlihat otentik Bahkan Ernetti juga mengajak yang lainnya untuk melihat apa yang terjadi di masa sebelum itu sehingga mereka bisa melihat fakta-fakta yang tersembunyi dan bukti-bukti sejarah yang selama ini kita tidak pernah tahu Tapi, setelah Ernetti meninggal para tetua Fatikan malah menghancurkan mesin waktu itu karena dianggap sangat membahayakan karena selain berbahaya untuk gereja hal ini juga bisa membuat orang tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan sehingga agama bisa terancam Material Starlight Seorang ilmuwan bernama Maurice Ward menemukan material Starlight pada tahun 1980 Material Starlight ini sangat hebat karena dia bisa melapisi segala sesuatu tanpa merusaknya Pernah suatu waktu, Starlight dicoba untuk melapisi sebuah telur Kemudian telur itu dibakar dengan suhu mencapai 1200 derajat Celcius Bukannya rusak, bahkan telur itu tidak mengalami perubahan apapun Uniknya material Starlight ini tidak mengandung racun dan tidak berbahaya Tapi sayangnya pada tahun 2011 temuan ini hilang bersamaan dengan kematian Ward Diduga kelompok elit global sengaja menghilangkan ini karena bisa mengancam teknologi mereka Meriam Laser Tesla Nikola Tesla, seorang penemu yang paling hebat dan paling banyak menghasilkan karya bermanfaat di bidang elektronik dan bidang kelistrikan hingga sekarang ternyata juga pernah menemukan Meriam Laser yang mampu menembak jatuh pesawat dari jarak 322 km Namun, ketika temuan Tesla diminati banyak perusahaan dia justru menolaknya karena takut jika temuannya digunakan untuk kejahatan Meriam Laser yang juga disebut dengan Tesla Detray atau sinar kematian Tesla bahkan bisa membuat Tesla menciptakan pagar energi negara yang dapat menghacurkan siapapun yang berusaha melintasinya sehingga bisa melindungi negara itu dari berbagai serangan Sayangnya sampai akhir hayatnya, teknologi ini masih tersimpan rapat Bahkan, ketika FBI dan CIA mencoba untuk menggali lagi informasi tentang teknologi Tesla sepertinya sudah tidak ada lagi berkas-berkas yang dimiliki Tesla seolah-olah berkas itu dibakar ataupun sudah dihancurkan oleh Tesla sendiri Itulah 5 penemuan bermanfaat Tapi, hilang tanpa jejak Mungkin beberapa tahun kemudian, generasi kita akan menemukan penemuan yang serupa dengan itu Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih